Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Nama bintang FTV Faye Nicole belakangan mencuat pasca meninggalnya Vanessa Angel. Ia disebut oleh netizen sebagai sahabat yang kemudian berhianat yang membuat karir Vanessa Angel sempat luluh lantak. Yuk simak siapa Faye Nicole dan sepak terjangnya dalam kacamata media dan netizen pada konten 6 fakta dan rumor Faye Nicole, sahabat Vanessa yang berhianat. Namun sebelum berlanjut, pastikan kalian gak lupa menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channelnya untuk update infotainment terbaru setiap hari. Profil Singkat Faye Nicole Jones atau juga dikenal sebagai Faye Agagon Jones adalah aktris yang lahir pada 9 Oktober tahun 1999 silam. Aktris 22 tahun ini terutama dikenal berkat puluhan FTV dan sejumlah sinetron serta film yang dibintanginya. Kemunculan aktris berdarah Jerman ini kali pertama terlihat saat mendukung serial Diam-Diam Suka di tahun 2013. Sementara sejumlah FTV-nya antara lain restu mantan membawa cinta, perahu cinta tukang sapu, atau juga kalau jodoh susah ditikung. Terciduk di hotel dengan koruptor Pada 2018 silam, Faye Nicole dikabarkan pernah terciduk kamera CCTV tengah indohoy di hotel bersama tersangka pidana korupsi pengadaan alat kesehatan atau ALKES, yakni Tubagus Hairi Wardana. Pria ini adalah adik kandung dari Ratu Atut Hosia, gubernur Banten periode 2014-2015, yang juga merupakan terpidana kasus suam. Pria yang akrab di Sapa Wawan tersebut pernah keluar dari Lapa Suka Miskin dengan alasan untuk berobat dan menjenguk sang ibu. Tetapi, ia ternyata menyalahgunakan izin tersebut untuk menginap dan berkencan dengan Faye Nicole. Bersahabat dengan Vanessa Angel Faye Nicole pernah menjalin persahabatan dengan almarhumah Vanessa Angel semasa hidupnya. Meski berbeda usia 8 tahun, persahabatan mereka begitu intens. Selain saling mendukung karir, mereka juga sering menghabiskan waktu bersama. Dari nongkrong, liburan, hingga pemotretan barang. Saking dekatnya, Vanessa bahkan menganggap Faye sebagai adiknya. Namun, persahabatan mereka diketahui mengalami keretakan usai Vanessa menghapus foto-foto bersama Faye di akun Instagramnya pada awal Desember 2018. Sesaat setelah kasus Faye bersama Tubagus Hairi dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Vanessa saat itu bahkan sempat menegaskan sudah tidak menganggap Faye sebagai temannya lagi. Namun, Vanessa Anggan mengkonfirmasi permasalahan di antara keduanya. Postingan Karma Israel Beberapa saat setelah penangkapan Vanessa Anggiel di Surabaya, Jawa Timur terkait dugaan praktik prostitusi pada awal 2019 lalu, Faye Nicole melalui akun Instagram Faye Officials menulis kalimat sindiran yang seolah ditujukan untuk Vanessa Anggiel. Dalam postingan itu, Faye Nicole mengunggah potret sewaktu bersama Vanessa Anggiel yang terlihat sedang bersenang-senang. Tapi anehnya, Faye Nicole justru menuliskan keterangan yang menohok untuk Vanessa Anggiel. Karma is real, karma itu ada. Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk membalas perbuatan umatnya, tulis akun tersebut. Klarifikasi Faye Nicole Belakangan, sepeninggal Vanessa Anggiel, namanya kembali diseret oleh netizen atas sindiranya dua tahun silam tersebut. Karena tak ingin berlarut-larut dan ogah jadi sasaran hujatan netizen, aktris kelahiran Jerman itu segera memberikan klarifikasinya. Dalam keterangannya, ia berniat meluruskan berita yang kadung tersebar selama ini. Ia berharap informasi tentang postingan karma is real bisa diakhiri. Ia tak ingin netizen terpancing dengan berita yang sumbernya tidak jelas tersebut. Ia kemudian menyebut jika akun Instagram at Faye Officials itu bukan miliknya, alias akun palsu yang telah mengatas namakan dirinya. Ia pun menyebut jika bukan dirinya yang menulis sindiran karma is real. Faye disebut jebak Vanessa Tak cukup soal postingan karma is real, netizen lebih jauh mengungkit jika sosok Faye Nikola yang menjebak mendiang Vanessa Angel dalam kasus prostitusi online di Surabaya dua tahun silam. Faye disebut-sebut menjebak Vanessa di dalam hotel, padahal sang artis saat itu tidak melakukan apapun, hingga pihak kepolisian menangkapnya dengan dugaan prostitusi online dan publik kadung mencitrakan Vanessa dengan rasa 80 juta. Misteri itu pertama kali diungkap lewat unggahan di Instagram at playsafebaby lewat komentar warganet. Lebih jauh akun tersebut menulis, jika Vanessa tidak pernah melakukan praktik prostitusi seperti sangkaan publik selama ini. Hal itu ditegaskan oleh almarhumah Vanessa dalam sebuah program TV. Ia menyatakan sepertinya tak ada gunanya menjelaskan karena semua bukti dan opini sudah terlanjur menyudutkannya. Komentar tersebut juga menjelaskan bahwa mendiang Bibi Ardiansyah sempat pula menyebut bahwa sosok Faye adalah dalang di balik tersebarnya foto Vanessa tengah mandi ketika berada di Malaysia. Guys, teman atau sahabat memang seperti dua sisi mata uang. Mereka bisa jadi teman berbagi, tapi juga bisa merusak kepercayaan dan menusuk dari belakang. Terlepas dari fakta dan rumor yang terhimpun pada edisi hari ini, pelajaran yang bisa kita ambil adalah tetap puas pada dalam berteman seberapapun dekatnya kita. Guys, terima kasih banyak yang sudah menyimak edisi hari ini. Jika kamu punya pengalaman di Anati, boleh dong cerita di kolom komentar. Sekalian klik like dan share konten ini. Terima kasih dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!